She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see it Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya ya supaya kita makin semangat buat videonya So, di video kali ini kita bakal ngasih tau kalian gimana kita makeover kamar kita. Nah, buat yang penasaran just keep on watching Oke guys, ini step by step pro makeover yang udah kita buat. Yang pertama itu planning. Disini kita udah buat desain yang bakal jadi patokan untuk makeover kamar kita nanti ini floor plan-nya dan ini kalau tampak 3 dimensinya tapi nanti hasilnya gak bakal sama persis ya karena kita sesuaiin lagi sama barang-barang yang kita punya dan kita beli Lanjut ke tahap yang kedua yaitu cleaning. Disini kita mulai dengan memilah pakaian setelah itu kita keluarin semua barang yang ada di kamar. Nah, jujur kita memang dibantu sama beberapa orang yang ada di rumah supaya proses roomie covernya menjadi lebih cepat Nah, sebenarnya dari dulu kita suka banget semua benar Evel, tapi supaya lebih bersih akhirnya kita putusin untuk nyempot tempelan-tempelan itu deh Jangan pada salvok ya guys bagian tembok kita yang sebelah sini itu memang memprihatinkan banget kondisinya karena dia berbatasan langsung sama kamar mandi jadi dia lembab gitu deh Lanjut ke part yang paling disukain sama cewek-cewek yaitu shopping So guys, sekarang kita mau beli keramiknya dulu Jangan lupa tetap pakai masker di tengah pandemi ini Oke, bye-bye Oke, berangkat yuk Yuk, berangkat Jadi sekarang kita udah di mana? Kekebangunan Jadi kita lagi nyari keramik yang cocok untuk menutupi tembok agar tidak lembab dan berjamur Jadi kita udah pilih motif-motif keramiknya Dan kita pilih yang itu Terus kita sempat ke Ace Hardware juga Sebenarnya sih rencananya mau beli dekorasi-dekorasi kecil gitu Tapi setelah kita lihat harga-harganya Kita memutuskan untuk beli barang-barang atau dekorasi yang sesuai budget aja Guys, coba deh kalian lihat itu tanaman-tanamannya pengen diborong semua rasanya Tapi harganya itu loh Sedih Yang mana mau kita ambil So, cuman ini barang-barang yang kita beli Ada satu tanaman artificial dan tiga pot kosongan gitu Barang belanjaan berikutnya kita beli di toko spray Nah, disini kita beli spray yang warnanya itu netral dan motifnya polos Disini kita beli lebih dari satu warna supaya nanti bisa diganti-ganti Untuk barang belanjaan kita yang berikutnya kita beli cermin yang bakal kita pasang untuk di meja rias Finally, kita beli gorden Nah, disini kita pilih yang warna abu tua tapi abunya gak yang terlalu tua juga sih Nah, untuk sisanya kita beli di Shopee dan buat kalian yang penasaran sama barang-barangnya kita udah buat tiga video Shopee Haul yang bisa kalian klik disini ya Jadi jangan lupa ditonton Enjoy! Lanjut ke stand cover berikutnya yaitu repaint the wall tapi sebelum itu kita dibantu orang-orang di rumah untuk ngebersihin dulu lapisan tembok sebelumnya sebelum nanti dicat dan dipasangin dinding keramik Ini dia hasilnya setelah dipasangin dinding keramiknya dan dicat dua lapis Oh ya guys, ini lemarinya juga udah sekalian ditempatin sesuai dengan posisi yang ada di plan Terus untuk beberapa furniture yang bakal kita letakin nanti ini kita cet warna putih supaya keliatan lebih bersih dan baru Nah, ini dia korden kita udah dateng dan langsung aja kita pasang deh Selanjutnya kita pasang embalan dinding yang kita beli di Shopee Ada yang inget gak ini di Shopee Haul yang keberapa? Oke, sekarang saatnya kita menata furniture ke dalam kamar Pertama-tama yang kita masukin adalah kasur Nah, aku mau kasih tau ke kalian kalau yang namanya room makeover itu gak selalu harus pakai kasur baru Disini kita pakai kasur kita yang sebelumnya tapi nanti spray-nya aja yang diganti supaya kamarnya lebih kelihatan berkelas Nah, karena kita gak pakai depan atau box kasur gitu jadi disini kita akalin untuk pakai kasur bekas sebagai alasnya supaya lebih tinggi tapi ini opsional ya guys Terus kita masukin meja belajar dan kita letakin di samping kasur setelah itu kita pasang wall grid untuk melengkapi meja belajar Sekarang kita pasang spray dan sarung pantalnya dan kita pakai yang warna abu supaya senada sama nuansa kamarnya Ingat ya guys, kita saranin buat kalian kalau milih spray itu yang warnanya netral dan motifnya polos, gak terlalu rame supaya kesan estetiknya dapat Step selanjutnya, kita pasang cermin untuk di meja rias Berikutnya kita tata meja putih ini yang bakal kita pakai untuk meja TV terus ada rakler berk dan meja sudut juga yang ada di video Shopee Hall sebelumnya Sebenarnya awalnya meja ini gak warna putih tapi kita memutuskan untuk dicat aja supaya kelihatan kayak meja baru Part yang paling menyenangkan yaitu adalah mendekorasi dan memberikan perintilan-perintilan kecil pada lerberg yaitu meletakkan tanaman ini tanamannya artificial ya kita beli di Shopee bisa kalian cek di video sebelumnya kemudian ada juga tanaman-tanaman asli yang kita letakin di pot Nah untuk daun polam kering yang kalian lihat di samping TV itu kita buat sendiri loh untuk cara buatnya kalian tinggal cek di video kita yang DIY Room Dekor Di pinggiran cermin kita juga pasang vanity mirror supaya pencahayaannya lebih bagus waktu kita make up Di atas ambalan kita letakkan dekorasi-dekorasi kecil dan di sampingnya kita pasang foto kita berdua Terus untuk 3 frame ini kita juga DIY-in dan kalian bisa lihat di video sebelumnya Sebagai pelengkap kita letakkan nakas di sisi kanan dan kiri kasur Nah untuk di nakas yang ini kita letakkan lampu tidur dan juga colokan Kemudian di nakas yang sebelah satunya ini kita letakkan tanaman artifisial Berhubung meja sudutnya kita letakkan di samping meja rias kita letakkan poch make up dan juga sisir di bagian atas dan untuk di bagian bawahnya kita letakkan sebagai storage skincare kita seperti masker-masker dan yang lainnya deh Selanjutnya beberapa pakaian yang sering kita pakai kita gantung di stand hanger triangle ini Nah guys kita mau kasih tau kalau stand hanger ini benar-benar multifungsi banget seperti yang kalian bisa lihat di sampingnya itu kita bisa gantung topi-topian atau tas dan mereka juga punya dua curtain di bagian bawah yang bisa kalian jadikan penyimpanan untuk tas atau barang-barang lainnya Kita juga pasang tumbler lamp yang kita beli di Shopee untuk mempercantik night look dari kamar kita Finally di bagian meja belajar aku tata semua perlengkapan sekolah mulai dari box storage stationery lampu belajar dan juga laptop So kita mau kasih tau ke kalian gimana kondisi kamar kita sebelum di makeover masih benar-benar berantakan banget gak terorganis rapi banyak barang-barang yang ketumpuk padahal gak berguna dan ini dia hasilnya setelah kamar kita di makeover benar-benar kita puas banget sama hasilnya karena gak berbeda jauh sama planning yang udah kita buat di awal dan kamar kita jadi keliatan lebih bersih dan lebih terorganis rapi by the way ini adalah favorite spot di kamar kita go Snow berarti aku dah aku allora kau baru oke baru aku 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 Terus ini dia look di kamar kita Untuk malam hari Jujur kita betah banget sih Kalau udah punya kamar kayak gini Gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya So guys that's all From this room makeover video Thank you so so much for watching Semoga video ini dapat menginspirasi kalian Yang lagi pengen makeover kamar Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini Terus subscribe juga channel kita ya We'll see you guys on our next video Bye She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her